Hai emm gimana ini teh hahaha nah ah saya berada di Sepulba gendit ya tapi sebelumnya welcome to medjify channel saya sendiri ini deh gimana ya memang ya resiko ya ketika kita kadang hidup sendiri ya belum punya pendamping soku mahasiswa tapi kita tetap ya harus optimis ya kita sebagai mahluk ciptaan Allah yang kita kan berpasang-pasangan tentunya kita mengenal untuk bisa lihat tangan rohfu dan saya jauh-jauh dari Cimahi dan sekarang berada di Sepulba gendit ya luar biasa dan lagi naik rakit ini nih ah kita ya Selaturahim dan juga kita sambil bisa terfakur alam dan juga terfakur insan apa ya tapi tadi ya kembali ke status kadang memang ketika sekarang mungkin banyak ya tren bahwa boli-boli jonglo waduh nah itu cukup ekstrim juga ya anti mainstream gitu bahkan tapi tadi ya kita tentunya sangat meyakini ya kepada takdir Allah ya Allah yang telah menentukan bagi kita baik itu rezeki ya kemudian jodoh kemudian juga ajal ya mungkin ketika kita merasa bahwa kita tidak mendapatkan jodoh berarti deketnya apa ya deketnya ke ajal tapi tetap ya selama kita hidup gitu ya kita optimis karena kita mempunyai keinginan gitu ya untuk bisa melangsungkan satu kehidupan baru bersama seseorang yang sangat baru di kehidupan kita gitu kan sangat luar biasa kalau memang kita apa ya apa ya didampingi dengan seseorang yang begitu istimewa ya dari kehidupan kita ya itu kalau sendiri ini kalau sendiri gimana rendah dulu ya tapi ya nikmati ya karena bagi seorang muslim tentu tidak harus merasa seti ya karena Allah selalu ada di hatinya ya dan kita terus asah itu ya kebersamaan dengan Allah karena Allah maha melihat ya Allahu naziri Allahu syahidi ya Allah maha melihat kita nah tapi kembali lagi ya ke status ya buat banyak sekarang tips-tips ya agar bagaimana cara tadi ya menjawab ketika ditanya mau nikah kapan hahaha mau nikah sama siapa atau atau ya itu adalah apa ya dramatika kehidupan ya dan kita harus bisa menikmatinya kemudian bisa menjalannya dan tadi ya kita juga harus punya rencana apa yang ingin kita raih apa yang kita inginkan ya karena apa coba karena ketika kita punya keinginan artinya apa coba artinya orang lain pun bisa membantu buat kita ya orang lain pasti ketika ada yang nanya udah nikah belum bisa sebenarnya menyimpan kepedulian gitu ya untuk membantu kita untuk bisa memperkenalkan kita dengan seseorang itu nah tentu pengen tahu lebih lanjut ya bagaimana serunya ketika kita membahas tentang eee luf ya luf ya luf ini seorang nih nah maka mari kita lanjutkan setelah eee kita jalan-jalan dulu ya di situ bangun ini lihat eee lauk selutik katanya ada lauk selutik disini ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati